Selamat dari Senin, jumpa lagi dengan saya Elmanoko Barobas Jadi kali ini saya akan memadamkan api dari kebakaran ban ini menggunakan alat pemadam api Jangan pakai air nanti apinya jadi lebih besar, apalagi pakai bensin Jadi nggak bisa, ini adalah alat pemadam api, langsung saja biar nggak banyak bacot Jadi ini kita lepas dulu ya kabel tes kuningnya, kita buang tempat sampah ya kalau ada Terus kemudian kita tarik pinnya ini ya, ini bisa langsung diteken Tapi lihat indikatornya, kalau di hijau ada tekanannya jadi ini bisa disemprot Kita hitung durasinya bersama-sama ya, jangan memadamkan di sini ya, ikuti arah angin Kalau di sini nanti kita hangus kebakar oke, tapi biar saya masuk ke kamera Jadi saya berada di sini ya, biar saya kelihatan gantengnya Kita hitung durasinya bareng-bareng Trot! Karena apinya sangat besar, jadi tabung pemadamnya belum bisa memadamkan api ya udah Kita pakai air aja lah ya, enak banyak kok Selamat dari Selasa, jumpa lagi dengan saya Eldorado Barovas Jadi kali ini kita akan memadamkan api yang kemarin Api ini sangat besar, jadi seharian tidak padam Kemarin saya padamkan menggunakan tabung pemadam 1 kilo Ini kita coba yang 2 kilo Jadi ini kita hitung durasinya bersama 2 kilo ini buat itu guys Ya buat mobil, terus kemudian buat motor atau rumah tangga di dapur Ini ada hangernya, ada cantolannya Kemarin juga ada seperti ini sih Cantolin ke tembok ya Nah yang 1 kilo kemarin tidak ada selangnya Yang 2 kilo itu standarnya ada selang ini Nanti apinya keburu membesar Kita lepas dulu kabel tes kuningnya Kita lemar ke api Ini pinnya ya kita tarik ya, seperti ini Terus kemudian ini tekanannya masih di jauh ya Kalau di jauh berarti bisa disemprotkan Kalau tidak ada tekanannya ya tidak bisa disemprot Kita hitung berapa durasinya Alat pemadam api powder 2 kilo 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim Oih, oih, oih Gimana? Saya Eldorado Barovas Eh, kok masih hidup guys apinya Wah ini apinya ini sepertinya dari neraka guys Bisa kita coba padamkan besok Oke, sampai jumpa Selamat hari Rabu Jadi kali ini kita akan memadamkan api yang sudah 2 hari tidak padam-padam Ini sekarang saya sudah bawa Alat pemadam api, tabung pemadam 3 kilo ini guys 2 hari ini, tidak mati ya Ini adalah tabung pemadam 3 kilo ya Ini jadi cuma ada selang ya Sama sabuk Terus biasanya ini ada cantolannya disini Jadi nanti bisa dicantolkan ke tembok seperti ini ya Ini kabel tes kuningnya ini kita copot Terus kemudian pin Pin pengamannya ini kita tarik ya Kita tarik gini Nah Disini ada tekanan Kalau tekanannya di hijau Dia bisa dipadamkan ya Ada tekanannya ya Bisa disemprotkan maksud saya Ini kalau ditekan ke bawah Isinya keluar Ini isinya adalah serbuk powder Ini apinya kecil guys Tapi di dalamnya itu masih ada Kobaran api Sepertinya ini api dari neraka guys Jadi kita harus baca ayat kursi Terus ini dengan Ruhamandram Okay guys Kita semprot guys ya Kita sudah baca ayat kursi Seharusnya api ini sudah padam Semprot Oke guys ya Api dari neraka pun sirna Ini karena saya tadi Eh Jambret Ini sudah dibacakan ayat kursi guys Kok malah jadi lebih gede guys Nah inilah Pentingnya Belajar agama Jadi tabung pemadam ini tidak penting guys Jadi kalau kita paham Agama Bisa baca ayat kursi ya Api dari neraka akan padam Bukan dari tabung pemadam Oke Terima kasih Semoga tidak Nyala lagi di hari keempat apinya ya Selamat hari Senin Jumpa lagi dengan saya Eldorado Barobas Sekali ini kita akan Memadamkan api Menggunakan tabung pemadam api Ukuran 4 kilo Nah ini ada apinya ya Kelihatan gak disitu Masuk saya Dekatkan hp kesini guys Hp nya mahal Nah ini adalah Alat pemadam api Saya tidak di endorse ya guys ya Ini selangnya sangat panjang Sebenarnya bukan Selang originalnya Lo guys panjang banget guys Bisa komat kamit gini guys selangnya Oke Gak usah banyak bacot Langsung kita padamkan Pertama-tama adalah Kita lepas dulu Kabel tes kuningnya ya Lalu disini ada pin Pin nya ditarik Nah terus kemudian Ini jangan langsung ditekan ya Ingat ya Nanti bisa keluar Terus kemudian Kita pegang disini Ini tekanannya masih di jauh ya Jadi ada tekanan Untuk mengeluarkan isi dari Tabung pemadam Karena ini ukurannya 4 kilo Kita bisa membuat Pemadaman api Di beberapa titik Misalkan Apinya ada disini Grot Gitu ya Nah bisa juga disini Terus kemudian Titik ketiga disini Duh Bau asin guys Jadi kurang lebih Sebelum itu ya Kalau 3 kilo ke atas Bisa disemprotkan di beberapa titik Sekian Selamat dari Selasa Jumpa lagi dengan saya Eldor Adobarobas Dan kali ini Kita akan memadamkan Api yang kemarin guys Ini kita menggunakan Tabung pemadam api Ukuran 6 kilo Cara pakenya Ini kita lepas Kabel tes kuningnya Terus disini ada pin ya Ditarik Nah disini ada Gantungan ya Buat di tembok Nah ini gantungannya Dicantolin di tembok Nanti dapat hangernya juga Biasanya nih Terus kemudian ini ada Sabuk Sama selang Selang ini ditancapkan ke Sabuk Seperti itu Ini saya gak di endorse ini Kita coba Cek Berapakah Durasi Semprotan Apar 6 kilo Nah ini adalah Apinya Coba kita semprotkan Ke dalam tanah Apakah apinya Akan padam Saya sudah buat lubang Apakah jika Tanah ini menjadi Dingin Dan apinya bisa padam Satu Dua Tiga Lebih baik Pakai masker guys Biar Muka kalian Tidak pink Seperti tangan saya ini Biar tidak Cepat Sosat nafas juga Berapa tadi durasinya Semprotannya Dan disini terbukti Jika kita semprotkan Ke Bawah tanah Api akan tetap Menyala guys Jadi walaupun Talahnya dingin Apinya tetap Akan menyala Sekian Terima kasih Selamat dari Rabu Jumpa lagi dengan saya Eldorado Varobas Dan ini api yang kemarin Masih menyala Karena saya tidak becus Dalam memadamkan api Sekarang kita Baunya guys Bau Plastik Sekarang kita menggunakan Tabung pemadam 5 kg Ini tekanannya masih dijauh ya Jadi ini bisa disemprotkan Cuma selangnya hilang Karena Kekurangan anggaran Jadi selangnya dikorupsi Terus kemudian Langsung kita buka Kabel tes kuningnya Susah ya Ini kita pegang Seperti ini guys Nah harus tenaga Orang dewasa B nya ditarik ya Oke Kita coba Apakah Jika tidak menggunakan selang Apinya akan padam Oke guys Kita semprot ya Satu Dua Tiga Jadi tabung pemadam itu Harus menggunakan selang Di atas ukuran Tiga kilo Karena Jika tidak Maka akan montang-monting Seperti Kehidupan saya tadi Jadi Jangan dikorupsi Selamat hari Hari apa ini guys Kamis ya Oke selamat hari Kamis Jumpa lagi dengan saya Eldorado Barobas Kali ini saya akan membawa Alat pemadam api Ukuran Sembilan kilo Ini berat totalnya Lima belas kilo guys Ada Standar selang Sama ini bisa dicantalkan Di tembok Terus Aduh ini berat sekali guys Kita lepas Kabel tis kuningnya Kita Copot pinnya guys Karena ini Ukuran 9 kilo Harusnya api ini Bisa padam guys Oke ya Siap Arahkan ke api Kita taruh disini ya Satu Dua Tiga Kok tidak bisa dipencet guys Oke ya Kita hitung Durasinya berapa ini ya Di video Jadi ini bisa disemprotkan Dari jarak jauh Jadi buat yang Tobia sama api Bisa memadamkan api Dari Jarak jauh Karena api Api 9 kilo ini Biasanya digunakan untuk Gudang besar Atau truk tronton Atau kontainer Asin Jadi Begitulah ya Api 9 kilo semprotannya Ini bisa dicek Apinya bener-bener padam Dan sirna Begitu pula dengan